Pada akhir tahun 2022 lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Yakuala melakukan advokasi dengan pemerintah Aceh guna mengatasi masalah yang dihadapi para mahasiswa terkait transportasi, yang kemudian melahirkan Transkampus. Menindak lanjuti kebutuhan di daerah kawasan kampus, pemerintah Aceh menyambut antusias dengan program Transkampus melalui UPTD Angkutan Masal Perkotaan Transkutaraja yang diresmikan pada 18 Januari 2023. Hadirnya Transkampus memfasilitasi mobilitas mahasiswa, memberi keselamatan dan kenyamanan, serta mengurangi polusi dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi.